Mas Jamal, kesini le, ke dapur. Hmm, Umi manggil. Ada apa Umi manggil Jamal? Ini le, jeruk dari rumah Simbah kan ada banyak. Sebagian kita bagikan ke tetangga ya. Kok kasih ke tetangga sih Umi? Kan Jamal suka banget sama jeruk. Bisa kok Jamal habisin sendiri semuanya. Eh, gak boleh kayak gitu le, gak baik kalau pelit sama tetangga. Kan selama ini tetangga sebelah udah sering bantu kita juga. Mumpung ini kita punya jeruk banyak, seenggaknya kita bagi sebagian ke mereka le, hitung-hitung buat menjalin silaturahim juga. Ya, emangnya kamu kuat habisin jeruk segitu banyak sendirian. Nanti yang ada malah sakit perut kalau kebanyakan. Atau malah mubazir kalau pada busuk gak dimakan. Iya sih Umi, Jamal kayaknya juga gak mau deh makan banyak-banyak lagi. Kemarin aja udah habis banyak di rumah ambah. Jadi gak apa-apa kan Le, yang ini dikasih ke tetangga kita. Tenang aja, beberapa udah Umi sisain kok di kulkas. Kalau kamu mau makan, tinggal ambil aja di kulkas yuk. Iya Umi, ada yang didus gak Umi? Ada kok. Hmm... Asyik, Alhamdulillah. Yaudah, ini jeruknya udah siap. Umi minta tolong kamu anterin ke rumah tetangga kita yuk. Oke Umi, siap. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Le, jeruknya udah dikasih? Udah Umi, tadi si Ma'uza yang nerimanya. Dia nitip salam makasih buat Umi. Alhamdulillah kalau Ma'uza senang. Oh iya Umi, Jamal jadi ingat sesuatu. Soal yang tadi, apakah bersikap baik kepada tetangga juga ada pahalanya Umi? Hmm... Tentu ada dong sayang. Selama yang kita lakuin itu niatnya karena Allah, maka semua itu akan dihitung pahala. Apalagi Rasulullah pernah bilang bahwa sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya. Itu artinya apa Umi? Maksudnya, jika kita berbuat dan bersikap baik dengan tetangga, maka kita akan baik juga dihadapan Allah Ta'ala, Le. Hmm... Baik sama tetangga, bisa dengan apa aja ya Umi? Hmm... Baik dengan tetangga, ada banyak caranya. Jika kita punya sesuatu yang lebih, bisa kita bagi. Atau, kalau ada tetangga yang butuh bantuan, maka kita bisa membantunya dengan semampu kita. Atau, hanya dengan tersenyum dan menyapa tetangga, juga bagian dari baik dengan tetangga lho. Senyum juga kan termasuk sedekah yang paling mudah. Gitu, Le. Baik deh kalau gitu, Jamal juga akan berbuat baik dengan tetangga. Salah satunya, dengan tersenyum. Hehehehe... Masya Allah... Terima kasih telah menonton!